hai 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 itu dia alamin bro ini enak sekali sih buat nyicil-nyicil malu you got a friend in me you got a friend in me yo what's up bro apa kabar semuanya seperti kalian lihat ini mabro adalah skin legendary terbaru dari ceodeo mabro wuuh buaya bro mengerikan apakah sebagus itu mabro wudududu wuuh konfigurasi mani menarik sih mabro ya gator training dari senjata seber4 mabro waw kokil dan inilah mabrok wuenitutavia bro lelaki buaya deret ini urut großes CBN erparn kah kalian lihat ya mantep banget ini udah biaya geçmen gue nanti Issoq lenya tapi kalian kalian harus nonton sampai habis mau Oke jemak bergoda di training mod seperti biasa hal pertama yang gue lakukan sebelum review adalah inspectus nyata Wow seperti ini maha bro seber empat atau P90 gua iya Mabruk kita lihat aironsite sekarang nah ini aironsite nya Mabruk menurut lu gimana menurut gue sih ini aironsite nya sih ya sebenarnya oke-oke aja tapi ada satu hal yang gue nggak suka ya sering banget gue mention hal ini yaitu adalah itu tuh Mabruk lu lihat kanan kirinya Mabruk itu ada kayak tembok itu menurut gua mengganggu vision kita sih ya itu ngeblok ya walaupun itu tipis tapi itu agak mengganggu tapi bagusnya adalah ini tuh seber empat ini skin buaya buaya itu kan gelap-gelap gitu ya Mabruk bisa menyamar ya kan dan menurut gua kalau lu pakai in ke karakter yang gelap juga gua sering mention ini berkali-kali dari dulu Mabruk ya kalau kita pakai karakter yang gelap itu tuh susah banget ditembak maksudnya tidak gampang dilihat lah misalnya lu kayak main di tempat gelap contohnya kayak di summit gitu loh Mabruk apalagi lu pakai senjata yang gelap juga menurut gua sih buat main kompe gitu ya Oke orang-orang yang kompe orang yang nggak terlalu mandang wahnya skin Mabruk ini worth it untuk dibeli ya serius karena ya dari gelapnya ini menurut gua oke soalnya kan kalau misalnya terang-terang nih ya senjata kalian terang-terang itu tetap aja gitu loh ya tetap aja udah gampang terlihat gitu loh Mabruk kalian harus pertimbangkan lah ketika mau membeli skin di CODM ini Mabruk oke tapi menurut gua ini worth it sih dibeli belinya dimana langsung aja ke website godezstore.com disana tempat aman terpercaya enggak hanya game CODM game lainnya juga bisa kalian top up-in di sana Mabruk atau kalian tungguin aja skin sultanya ini di akun-akun Sultan yang ada di Instagram at kita jumlah titikin jual beli paling aman punya gua juga Mabruk oke ya udah langsung aja gua review yo Mabruk ini mapnya sangat cakep untuk kita review ya let's gooo si BF4 senjata andalanku dulu sekarang sih masih enak sih ya tanda lepar rusher lah kalau nggak kelihatan bro gelap gitu ini enak sekali sih buat nyicil-nyicil Aduh maafin gua Mabruk maafin gua itu ada dua orang disitu ya Aduh maafin gua kurang lancar kali ya Aduh maafin gua B nya guys ya lupa Aduh maafin gua potong terus nih musuhnya guys Aduh maafin gua potong terus nih musuhnya guys Pelan-pelan bro pelan-pelan Pelan-pelan bro pelan-pelan Nice Predator lagi nih Predator lagi nih Gaskin nih ya Kemampuan buaya Mabruk ini namanya kita sebut Kemampuan skin buaya gitu kita tuh Dikasih kekuatan sama para-para Buaya guys Ya Jual nih Kena double kill langsung mah bro Langsung aja cuy Gak bisa sih yang kasih poin guys Aduh Aduh kurang ajar emang Afika tuh sakit banget bro Eh Afika DRH tuh sakit banget bro Aduh Pelan Wah Agak ritem tapi gak masalah cuy Itu gak masalah barusan ya Wuhuuu Mantap jiwa Mabruk gue Predator Missile Ini tuh Dapet 3 kali ini Mabruk Dalam 1 round kita nih Menang nih kita Match awal ya Semoga kita Dilancarkan Sampai akhir cuy oke Pokoknya ini membantu sangat lah menurut gue Ini sangat membantu bro Oke Round selanjutnya Gars gun Gars gun Gars gun Gars gun kawan Gars gun Redatorr dulu Dabl kill Mantap kan begitu Mantap kan begitu Begitu kan mantet coy sabar dulu sih sabar sih mantap bro jangan coba-cobalah bro waduh nice bro hanya ambil gak sih nice kita bikin musibu ini kita ngapain kita ngapain kita ngapain nih nyeron setnya mantep nih belakang jadi belakang guys aduh gue syokal sih guys bercanda mulu manteman banyak bercanda ya kawan ya nice waduh kurang ajar banget si mg-42 emang op parah dah gua suka nih sama mg-42 nih harus di nerf mg-42 seinstan itu cu kayak kena v-neck dari jarak jauh nangis bro kita buat musuh yang menangis gak sih gimana musuhnya deh guys gua mencari jok loh musuhnya hilang jok gokil dah waaul ti guys eh B 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 A guys berarti A guys A ya A ya A A ya A Ayo bisa A Aaaa aHAHA menang bro menang dong langsung FV kita guys gacor ya gacor man teman ini faktor buaya ini man teman ya faktor buaya bro wuh liat tuh mah bro wuh langsung mvp kan betul karakter yang gue pake juga ini dari bawaan gacanya mah bro wesh wesh jangan begitu dong santai dulu dong wesh nice itu dia walawe walawe masih itu dia bro kasih bom dulu gak sih kalemin ks 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 asem gitu sih ah wow nice Aaaaah Vennage itu mengerikan sekali Tapi tetap tenang lah Oke Jangan lupa untuk set up kawan Tetap tenang Tetap santuy Gue nge-lag lah Loh 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 Kenapa nge-lag cuy Wah Tapi menurut gue bagus sih Walaupun Kita diberikan cobaan nge-lag seperti ini Hmm Gila gak sih bro Hmm Gusi gak sih musuhnya guys Triple kill gak sih kita Triple kill tuh harusnya bro Hmm Ameh gisih Ini namanya Aduh 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 Kurang ajar itu guys Kurang ajar Bener-bener Bener-bener Awas Seti hati ini Kekuatan lelaki buaya darat guys Ini kita sebut Kekuatan lelaki buaya darat Busep Oke Nice Ah mantap 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 Menang kita bro Gua gacar bro Ya jadi ini attachment atau gun speednya Memang bro Untuk kalian Pengguna saber 4 Yang beli Saber 4 Gator Gop Ini emang bro Senjata saber 4 Buaya ini emang bro Ya Kalian wajib Pakai attachment dari gue Oke Di antaranya Monolithic Suppressor Oke Nge-silence Nambahin damage range Itu penting banget Tapi Banyak juga yang pake Tactical Suppressor Kalian boleh juga ya Ini juga jadi ADSTM nya Ya lebih cepat lah Kalau pake Tactical Suppressor Tapi Tanpa itu juga Ini udah cepat Karena ini SMG Tenang saja Oke MIP Extended Light Barrel Oke Misalnya kalian Gak kuat Tahan recoil nya Ya Buat jauh banget Pakai jauh Marsman Tapi Light Barrel ini Udah oke banget Habis itu IKM Light Stock Habis itu Proc Disable Ini penting sekali Ya Ini meta dulu banget Tapi Masih bisa dipake Untuk player saber 4 Karena lah Saber 4 ini Sekali nembak kan Bisa keluar peluru Banyak Fairenya banyak Dan pelurunya itu Termasuk yang hemat juga Ya 50 peluru hemat lah Menurut gue Ya Jadi worth it dipake Ini disable Soalnya ya Ketika lo nembak Gak mungkin semuanya itu Pas banget ke kepala Atau ke badan Pasti ada ke kaki juga Ya kan Jadi itu bakal Mas lombos dulu Ya Misalnya ketembak kakinya Worth it lah Habis itu granulate drip tape Ya Ini Bikin ADS Bulut spread yang bagus Jadi penyebaran pelurunya Lebih bagus Jadi worth it sekali Untuk dipakai Dan ini karakternya Misalnya kalian mau gacha Skin ini Sampai full spin Ya mau Pasti Kalau full spin Dapet semuanya Karakter Yang utama Dan senjata juga Yang utama E2 Itulah menurut gue Yang paling Pentingnya Dari gacha Anges Pinan Mabrik Atau pape Dimana Odesester.com Dau tunggu apa lagi Oke Makasih banget ya Udah menonton Mabrik Sampai jumpa Sampai jumpa